PANAS Amerika Serikat dan Inggris dikritik keras karena ada 5 orang yang tewas. Konflik bukan lagi di Laut Lepas, tapi sudah ke daratan, menggempur sejumlah lokasi di Yaman sejak Jumat 12 Januari. Dan Sabtu pagi, giliran Amerika Serikat sendiri yang melancarkan serangan kedua situs lain yang dikuasai oleh Houthi yang dianggap membahayakan kapal-kapal komersial di Laut Merah. Tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Inggris justru tidak membuat Houthi memilih menghentikan serangannya. Malah, justru membuatnya sangat marah. Tapi, apa yang membuat Amerika Serikat dan Inggris menyerang Yaman? Penyebabnya, karena belakangan ini kelompok Houthi terus menyerang kapal-kapal di Laut Merah sejak pasukan Zionis melancarkan agresi ke Palestina. Kelompok Houthi sering melakukan serangan menggunakan drone dan rudal ke kapal komersial di Laut Merah. Serangan yang intensif ini membuat banyak perusahaan-perusahaan mengubah ruta yang lebih jauh dan pada akhirnya biaya membengkak. Menurut media, Amerika Serikat sudah cukup sabar dan menahan serangan balik karena khawatir akan goyahnya gencatan senjata di Yaman antara pemerintah Yaman yang didukung internasional dan kelompok Houthi. Amerika Serikat juga menghindari agar tidak memicu konflik yang lebih luas di wilayah Yaman. Hanya saja, serangan yang dilakukan Houthi pada selasa 9 Januari adalah yang terbesar yang pernah dilakukan, yaitu 18 drone serang, rudal jelajah antikapal, dan rudal balistik antikapal ke sejumlah kapal komersial dan kapal perang internasional di Laut Merah. Dan juga, serangan tersebut sudah menjadi serangan yang ke-27. Hal inilah yang membuat Amerika Serikat membentuk koalisi sejak Desember. Dan di awal tahun, membuat resolusi yang berisi desakan agar Houthi segera menghentikan serangannya di Laut Merah yang menargetkan kapal komersial, terutama yang terkait dengan Israel. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian meloloskan resolusi tersebut. Meski dua anggota tetap Dewan Keamanan, Rusia dan Cina, memilih abstain bersama dengan anggota non-permanen, Mozambique dan Al-Jazeera, karena khawatir serangan barat akan berdampak sangat buruk bagi Yaman yang sekarang sebenarnya masih terpuruk akibat perang sipil. Tapi, Amerika Serikat bersama dengan Inggris tetap memilih untuk melumpuhkan kemampuan rudal, radar, dan drone Houthi. Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan dari udara dan laut terhadap fasilitas militer Houthi di Yaman. Serangan yang dilakukan dengan menggunakan jet tempur dan rudal Tomahawk berhasil menghantam 60 sasaran di 16 lokasi di Yaman. Di Amerika Serikat, beberapa anggota Kongres dari Partai Demokrat menuduh Joe Biden melanggar konstitusi karena memerintahkan serangan tanpa persetujuan Kongres. Menurut Undang-Undang Perang Amerika Serikat, perang hanya boleh dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kongres dan hanya jika Amerika Serikat sedang diserang. Sementara Joe Biden tidak pernah ke Kongres untuk meminta konfirmasi. Yang artinya, serangan yang diperintahkan oleh Joe Biden ini adalah ilegal. Meski sudah dianggap melanggar konstitusi Amerika, serangan yang dilakukan tidak membuat kelompok Houthi menyerah. Kelompok Houthi akan terus menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Israel di Laut Merah. Meski ada serangan uderek dilakukan oleh Amerika Serikat beserta Inggris. Kelompok Houthi menegaskan, serangan yang dilakukan sebagai bentuk solidaritasnya terhadap warga Palestina yang diserang oleh Israel. Jadi, selama serangan Israel tetap dilakukan di Gaza, kelompok Houthi akan terus meneror kapal-kapal Israel atau yang menuju ke pelabuhan-pelabuhan Palestina yang diduduki Israel. Kelompok Houthi juga mengancam akan menarget semua aset Amerika Serikat dan Inggris. Bukan cuma kelompok Houthi, puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu warga Yaman berkumpul di beberapa kota pada hari Jumat pasca serangan untuk memprotes dan mengutuk serangan Amerika Serikat Inggris terhadap negara mereka sebagai tanggapan atas serangan militan Houthi terhadap pelayaran Laut Merah. Di Yaman, demonstrasi besar-besaran telah menjadi kejadian rutin sejak perang Israel Hamas berkobar pada bulan Oktober. Tapi protes pada hari Jumat kemarin lebih masif. Lalu bagaimana dengan respon dunia terhadap serangan Amerika Serikat dan Inggris? Arab Saudi menyerukan untuk menahan diri dan menghindari eskalasi sehubungan dengan serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat dan Inggris. Ini adalah sikap yang sama dari Arab Saudi saat kelompok Houthi pertama kali menyerang kapal-kapal yang ada di Laut Merah. Padahal, Arab Saudi sudah memimpin koalisi anti-Houthi sejak tahun 2015. Melancarkan ribuan serangan udara terhadap Houthi selama bertahun-tahun. Tapi sekarang berupaya melakukan gencatan senjata. Itu karena Arab Saudi menginginkan deeskalasi di Yaman supaya bisa fokus pada reformasi dalam negeri. Sementara Rusia seperti biasa mengutuk serangan Amerika Serikat dan Inggris sebagai serangan yang tidak bertanggung jawab dan beresiko menebarkan kekacauan di seluruh Timur Tengah. Yang membuat semakin memanas dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB. Rusia dan China mengambil sikap tegas menentang serangan Amerika Serikat dan Inggris. Turki sebagai anggota NATO juga turut bersikap berbeda dengan mengutuk serangan udara Amerika Serikat dan Inggris terhadap kelompok Houthi. Erdogan menyebut kalau serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Inggris akan mengubah Laut Merah menjadi pertumpahan darah. Sebenarnya bukan cuma Turki. Di Eropa, kondisinya terpecah dalam menanggapi serangan Amerika Serikat dan Inggris terhadap Houthi. Italia, Spanyol, dan Perancis memilih tidak mengambil bagian dalam serangan dan tidak menandatangani pernyataan yang dikeluarkan oleh 10 negara-negara yang membenarkan serangan itu. Italia lebih memilih untuk menerapkan kebijakan yang lebih tenang dalam konflik. Perancis justru fokus untuk meredahkan ketegangan antara Hezbollah dan Israel. Perancis khawatir jika bergabung dalam serangan, mereka akan kehilangan pengaruhnya untuk melakukan diplomasi. Sementara Spanyol komitmen terhadap perdamaian dan dialog untuk mendorong perdamaian. Hanya Jerman, Denmark, Selandia Baru, dan Korea Selatan yang menandatangani pernyataan tersebut. Sementara Belanda, Australia, Kanada, dan Bahrain memberikan dukungan logistik dan intelijen dalam operasi. Perbedaan pendapat di negara-negara barat soal cara mengatasi ancaman HOTI sudah muncul sejak Desember saat Amerika Serikat dan sejumlah sekutu meluncurkan operasional penjaga kemakmuran untuk melindungi kapal-kapal sipil di jalur pelayaran Laut Merah. Apakah serangan ini akan memicu eskalasi yang lebih besar? Kemungkinannya sangat besar. Pertama, HOTI adalah kekuatan tempur yang gigih dan tangguh. Hal ini tidak sama seperti menyerang kekuatan Arab konvensional seperti dalam Perang Teluk. Arab Saudi sudah mencoba selama 8 tahun menggunakan kekuatan militer untuk mengendalikan dan menghalangi HOTI. Tapi tidak membuahkan hasil. Kedua, Iran mungkin akan tetap ada di pinggir lapangan dan menghindari konflik langsung. Tapi tidak dengan Hezbollah dan Hamas.